Pada saat berkegiatan Menandai berakhirnya tahun ajaran 2018-2019 sejumlah lembaga pendidikan di kota Balikpapan menggelar acara pelepasan tak ketinggalan gelaran acara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUT MAMIOS Acara pelepasan dan perpisahan yang dikemas dengan ragan pertunjukan seni ini berlangsung di ballroom Hotel Sagita Balikpapan Pada tahun-tahun ajaran 2018-2019 jumlah anak didik PAUT MAMIOS berjumlah sebanyak 60 anak didik dari jumlah tersebut sebanyak 17 anak didik akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau sekolah dasar ke 17 anak didik yang akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi tersebut sudah siap menerima program pendidikan kejenjang tersebut hal tersebut tidak lepas dari upaya dan program pendidikan dan kemandirian yang ditanamkan selama mengikuti proses belajar dan bermain di PAUT MAMIOS pelaksanaan pelepasan anak didik ini berlangsung dengan semarak dengan ragam pertunjukan seni yang ditampilkan oleh anak didik selain menggelar kegiatan prosesi wisuda bagi anak yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah dasar acara tersebut juga dirangkai dengan lomba fashion yang diikuti oleh seluruh anak didik dan kegiatan lomba lainnya yang dilaksanakan yakni lomba hafalan Al-Quran yang diikuti oleh kelas tahfiz Al-Quran PAUT MAMIOS Dina Nurvira Sekretaris Himpau di Balikpapan Utara mengapresiasi penampilan seluruh anak didik MAMIOS dalam gelaran acara pelepasan anak didik ini lebih lanjut dirinya mengatakan dengan adanya kegiatan ragam pertunjukan seni akan mampu meningkatkan dan mengasah bakat dan kreativitas anak dirinya juga menegaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi maka lembaga pendidikan tersebut telah menerapkan standar pendidikan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah harapan kita tentunya ke depannya lebih positif lagi kemudian PAUT MAMIOS semakin jaya semakin sukses karena PAUT MAMIOS itu adalah salah satu lembaga di Balikpapan Utara yang sudah terakreditasi sementara itu Ketua Yayasan Muhammad Soheb menegaskan bahwa PAUT MAMIOS akan terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan sehingga ke depannya akreditasi yang diraih akan meningkat menjadi akreditasi A apa yang kita raih sekarang tentu kita harus meningkatkan dan harus memperhatikan apa yang menjadi kekurangan kekurangan serta terus mengevaluasi kekurangan kekurangan sehingga bisa meningkat menjadi akreditasi A sementara itu Kepala PAUT MAMIOS Siti Rohmah mengatakan bahwa jumlah anak didik PAUT MAMIOS saat ini berjumlah sebanyak 60 anak didik dari jumlah tersebut 17 anak didik akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar dirinya berharap agar ilmu yang didapatkan selama mengikuti pendidikan di PAUT MAMIOS dapat terus ditingkatkan harapan ke depan semoga PAUT MAMIOS dan CPK Tafis Betul Rohmah lebih maju lagi lebih berkembang lebih baik lagi dalam pendidikannya pengasuhannya pengasuhannya dan pengasihan ya mudah-mudahan anak-anak didik kita yang sudah lulus dari PAUT MAMIOS dapat berkaing dengan teman-teman yang lainnya di jenjang berikutnya dapat menjadi anak-anak berprestasi terus lebih baik lagi rajin sekolah Tim Liputan TV Beruang melaporkan maka tak tidak menarik